Hai ini kita siap ya asyik klaus ya masalah salam sejahtera untuk semuanya mungkin banyak yang belum kenal saya hari ini saya pernah akan ini sudah ditulis disini nama saya nasi dayat-arkiteks saya bukan asyik berpikir masyarakat bukan C nya sudah saya silang dan silangnya itu jadi huruf e-artiteks jadi saya beraspektur dengan tulisan dan kebetulan juga saya juga mendalami tentang hermenetik atau penafsiran ini jubel yang satu persen yang dinanti ini sebenarnya sebagai tanggapan dari yang 99 persen kecil setelah arsiteknya 99 persen yang berkarya maka yang satu persen itu yang dari para pengamat para apa yang datang yang berkunjung untuk menilai apakah karya itu berhasil atau tidak apakah karya ini baik atau tidak jadi awalnya itu maunya ini sebenarnya kematian yang aneh seorang arsitek di arsitektur Indonesia jadi di Indonesia ini ya banyak hal yang aneh-aneh sebenarnya termasuk kematian aneh hantu-hantunya juga aneh ada sutra ngeset ada setan budak dan lain-lain itu itu berangkat dari kematian dan lain-lain itu mengapa hari ini saya berpakaian hitam hitam ya karena saya akan mengabarkan kematian kematian yang aneh nanti kita lihat di bagian berikutnya Oh ya dan ini ada tinjauan hermenetik kemudian nanti yang akan saya bahas di hermenetik itu gampangnya itu ilmu penasiran atau pemahaman dan keada merian itu nama seorang filsuf hermenetik Jerman nanti akan kita bahas di bagian berikutnya itu saya berangkat dari kondisi-kondisi arsitektur Indonesia itu karena tadi kan kematian arsitek di arsitektur Indonesia maka tidak ada atau tidak melihat kondisi arsitektur Indonesia seperti apa meskipun kondisinya itu kalau katanya Mas Dari Saruf itu di pusaran ya pusaran jadi ada yang baik ada yang buruk ada yang menyejukkan ada yang mengecewakan itu terus terputar saya akan tunjukkan beberapa kondisi-kondisi-kondisi di arsitektur Indonesia jadi menunggu datangnya arsitektur Indonesia itu sangat dengan menunggu-godoh ada yang pernah lihat drama menunggu-godoh drama karyanya Samuel Beckett jadi di dalam drama itu ada dua tokoh namanya Vladimir dan Estragun jadi Vladimir dan Estragun itu dari Apalunya sudah menunggu temennya yang bernama Godok itu belum datang jadi Waduh Godok belum datang ya itu saja di sela-sela nunggu mereka ngerasaini Godok Godok ini kayak gini kok belum datang datang lagi di dalam satu drama itu sampai ketika terakhir sudah selesai penontonnya nggak mau pergi dan saya surika kita menunggu arsitektur Indonesia itu ya sama dengan menunggu Godok itu jangan-jangan nggak pernah datang jadi kita bicarakan di seminar-seminar ya kita bahas di kampus-kampus indonesian arsitektur sama kayak Vladimir dan Estragun ini nggak pernah datang ya mungkin karena hanya ditunggu mungkin suruh panggil gojek saya jemput jemput bodok itu mungkin datang tapi karena hanya ditunggu ya saya nggak pernah datang saya juga nggak tahu harusnya kalau menurut saya itu akan datang atau enggak ya mungkin tergantung kita juga mau menjemput atau enggak kalau kita cuma menunggu aja kayak saya disini menunggu ini saya lanjutkan lagi ini juga kondisi-kondisi arsitektur Indonesia juga yang pertama ini ada similar architecture similar architecture ini kalau meminjam kata-katanya MH menajib itu seribu arsitektur satu jumlahnya jadi karyanya sama mirip-mirip semua Hai ya karena ya mungkin ada repetisi diluruh-luruh akhirnya sama kemudian ada juga broker kita jadi kita ini selama ini jadi broker arsitektur di mana-mana broker itu kan ada yang membutuhkan ada yang memproduksi lalu dia menjadi perantara Hai ini banyak kejalanan broker detection kalau di Jakarta kurang tahu tapi kalau di Surabaya di Citralen itu ada namanya the Singapore of Surabaya jadi lengkap dengan Merlion dan patung Thomas Stanford Raffles jadi nggak perlu ke Singapura jadi di Surabaya aja sudah jadi jadi broker itu kan tidak menciptakan jadi dia cuma menjadi perantara lalu ada makropsia ada yang kuliah di kedeparan atau enggak ada yang ambil spesialis mata jadi makropsia itu penyakit mata jadi melihat sesuatu selalu lebih besar dari yang sebenarnya biasa-biasa dan kayaknya kita juga menderita makropsia jadi kalau kita melihat arsitektur dari atau arsitek dari barat atau dari luar negeri itu sebenarnya biasa-biasa saya cuma karena kita kena makropsia jadi kayak gede banget gitu yang kalau datang kita uji-uji itu makropsia itu kemudian yang terakhir itu meleset sama dengan meleset ini sebenarnya ada hubungannya dengan penyakit mata juga namanya seprabismus Convert Games saya tahu bukan karena saya dulu kuliah dokteran karena saya lihat aja jadi kita gagal melihat esensi makanya ini enak panahnya enggak pernah nancep di tengah ya ini sama dengan bodoh tadi jadi ingin nancep di tengah yang namanya arsitek itu juga enggak pernah nancep nancep masih banyak kondisi-kondisi ya ya ini ada lagi kalau dulu Miss Van Berhuy dia bilang less is more ya lalu tahun 2008an ini Sir Inggris dari Denmark yes is more kalau di Indonesia itu ngeles is more semakin pintar ngeles semakin baik dan itu juga sering setiap temui arsitek-arsitek ngeles jadi misalnya bangunan saya ini dekon setelah lihat kemana dekonnya ngeles dia gue ini dekontrakkan maksudnya saya ada lagi yang ngeles lagi misalnya bangunan saya high-tech setelah dilihat kok enggak high-tech ya yang memang ini nggak pakai teknologi tinggi tapi kamu ngomong high-tech ya itu masih perjumpaan dengan teknologi jadi kayak punya apa ya high-tech selamat datang bangunan sendiri nggak high-tech sebenarnya kalau mau diceritakan ngeles itu masih banyak lagi mungkin bisa jadi satu kubun saya lanjutkan lagi ini sebab kondisi yang sering kita temui dan memang sebab tidak terelaan lagi jadi kalau dulu zaman modern ini form full of function bentuk mau ikuti fungsi lalu di post modern itu bentuk itu sudah nggak mau ikuti fungsi dia mau jalan sendiri karena mengikuti fungsi nggak enak lalu akhirnya bentuk ini mogok dia disyarep oleh budget diberek oleh budget akhirnya ikuti budget nah yang fungsi ini tahu-tahu ditabrak sama pragmatis ini kondisi-kondisi kita profesi arsitek ini sedang dipertaruhkan saya nanti bisa saja bisa saja bangunan-bangunan atau arsitektur bukan dirancang oleh arsitek ini dirancang oleh orang teknik elektro atau teknik besin jadi yang dikaniaya adalah sebuah kolom itu arsitek jadi ikan-ikannya jadi lalu mea menjadi pemancingnya arsitek asing menikmati ikan bakarnya celahnya pemerintah malah jual kecapnya untuk meramaikan pesta ya cocok sih jadi kalau arsitek surat bahwa ya itu mangkau-mangkau terus mereka ngomongnya kondisi sekarang ya dalam kondisi yang seperti ini aduh maaf itu gak sengaja loh sebenernya jadi yang kuasa jangan lihat jadi lebih banyak praktek daripada praksis ada yang tahu bedanya praktek dan praksis jadi kalau praktek itu biasanya dilawankan dengan teori jadi prakteknya gini loh teori kan gak gitu ya gak bisa disamakan teori bilang gitu prakteknya gini ya gitu jadi kalau jadi kalau dua serikailah ini praktek jadi kalau dangkut itu mestinya namanya menyanyi dengan jual suara tapi karena audiens itu butuh susuara susuara itu praktek yang dilawankan dengan teori tapi mestinya namanya arsitek itu harus praksis jadi kalau praksis itu ya dia bener-bener tahu mengapa dia membuat sesuatu seperti itu jadi dari dasar filosofinya meskipun gak dalam-dalam banget tapi dia tahu membuat sesuatu ya tidak asal membuat tapi ada dasarnya apa mengapa dia membuat seperti itu jadi tidak sepeda praktek itu seperti ini gak bisa sama dengan teori bukan seperti itu kalau orang praksis itu kan istilah yang dimunculkan oleh karma jadi praksis jadi praksis itu ngeblendkan antara teori dan praktek tidak melawankan dan sebenarnya kondisi-kondisi tadi ya bisa kita anggap kondisi yang yang memang kurang mengontongkan atau bahkan mengecewakan kalau menurut Martin Heidegger ada yang tahu siapa Martin Heidegger jadi ini seorang filsuf dari Jerman jadi dia mengatakan kalau singa di dalam kandang di kebun binatang itu kondisi cadangan kondisi riset dan kondisi otentiknya itu namanya singa itu ya di savana ketika dia bisa berburu bisa mengau bisa berlari sesuka hatinya tapi kalau ini kan dia hanya jadi tonton anak kecil aja gak takut deket singa ini tapi yang di savana ya jangan tanya jarak 10 meter anda pasti terbirit-birit kalau deket yang ini ya makanya mengapa kita belajar elementik itu ya sebenarnya ya agar kondisi-kondisi cadangan itu bisa ke kondisi otentik kalau anda di kampus banyak yang mahasiswa anda itu bisa jadi dalam kondisi cadangan anda kan gak bisa dibuat berekspresi pasti form follow asisten kalau di kampus itu ya jadi gak bisa form follow myself itu gak bisa kalau asistennya gak suka ya dicara-cara ganti kalau pengen nilai baik ya form plus asisten nanti baru kalau anda di dunia praksis itu seperti Mas Reza Harfi ya bisa keluar tapi dewi kalau masih nyalah gak ada yang menyalahkan bahkan yang salah pun juga gak ada yang tuh padahal itu salah tapi karena dibuat itu udah dianggap bener gitu ya itu kondisi otentik itu maka kita bisa belajar sedikit tentang pemahaman bahwa sebenarnya kalau kita melihat pemahaman atau penafsiran itu kan hanya sekedar memahami misalnya ada orang ngomong form follow function harus pahami sebenarnya ternyata kita juga juga rumi juga jadi hermenetik itu ilmu penafsiran jadi merupakan ilmu kuno dari zaman dulu itu sudah ada yang berkembang hingga saat ini bisa diatakan secara sederhana sebagai ilmu penafsiran jadi hermenetik itu itu dari nama Hermes itu dewa penafsir sunani kuno jadi dia yang menerjemahkan sabda Zeus jadi sabda diwa itu dalam bahasa manusia jadi Zeus ngomong ini bukan dalam bahasa manusia tapi dalam bahasa dewa lalu Hermes turun ke bumi dia ngomong ke manusia dalam bahasa manusia jadi Hermes ini digambarkan ada sepatunya sepatunya ada sayapnya topinya juga ada sayapnya dulu pernah ada film seri di TV Hercules itu pernah Hermes ketika turun sama Hercules dicuri sepatu sama topinya dia nggak bisa balik dia nggak jadi Hermes lagi lalu ada juga Jibril atau Gabriel di dalam kitab suci jadi di dalam kitab suci ada malaikat utama atau Ark Ingo yang bernama Gabriel atau Jibril dia menyampaikan sabda Allah dari bahasa ilahiyah ke dalam bahasa manusia jadi kalau Jibril turun ke dunia ya dia menerjemahkan bahasa ilahiyah ke dalam bahasa manusia jadi bahasa ilahiyah itu apa ya nggak ada yang tahu ya jadi kalau ada kitab suci berbahasa Arab Tuhannya bukan orang Arab iya cuma karena ya nabinya dari Ar Jibrilnya ngomongnya bahasa Arab oke kalau di dalam pemayangan juga ada namanya Batara Narada jadi dia menerjemahkan sabda Batara Guru atau Siwa ini dari bahasa dewa ke dalam bahasa manusia itu kalau ini nggak ada sayapnya tapi malah cenderung kumu nggak tahu gimana caranya naik turun dari kayanya ya mungkin naik roket atau apa ya Batara Narada nah dari mitologi dan teologi yang membedakan antara bahasa dewa dan bahasa manusia pada akhirnya Hermenetik berkembang menjadi penafsiran antar manusia dan itu diawali dari asip sebenarnya penafsiran itu diawali dari aset pemahaman diawali dari aset termasuk kesalahpahaman juga diawali dari aset itu diawali dari cerita namanya Babel Tower atau Menara Babel ada yang tahu kisah Menara Babel itu di dalam Bibel jadi Babel Tower adalah Menara yang dibuat oleh manusia yang punya satu bahasa untuk bisa kembali ke surga kan dulu katanya manusia turun dari surga atau ngawah turun jedak untuk kebun lalu beranak-binak ya anak-anaknya itu pengen balik ke sana lagi dan waktu itu masih punya satu bahasa jadi satu bahasa jadi bukan satu bahasa Indonesia jadi satu bahasa waktu itu jadi ketika si Angawang Sibir bisa menangkap maksudnya dengan persis nah ini Menara Babel makin tinggi dibangun Tuhan lihat dari atas waduh kurang ajar ya manusia mau bikin Menara ke surga dia nyuruh Jibril tadi Jibril itu kacau kan bahasa mereka ya itu kalau di dalam bibel itu diangkat awal mula bahasa manusia berbeda-beda itu akhirnya akhirnya ya berbeda-beda jadi misalnya mandelnya nyuruh kamu nyetak batal jadi beda kamu cuti seminggu dikira gitu malah pulang dia akhirnya ya kacau semua di terus ya sudah teruskan terus malah nangkapnya ini harus dibongkar waktunya gak jadi-jadi dia itu awal mula apa kesalahpahaman itu dari Babel Power jadi akhirnya manusia itu karena bahasanya jadi beda-beda ya mereka jadi pertebaran di muka bumi ini karena bertetangga dengan orang bahasanya gak sama kan bingung ya kan misalnya selamat pagi ya dikira malah nyumpai dia marah-marah bertengkar akhirnya ya pergi sendiri-sendiri nah perkembangan hermenetik sendiri dimulai dari kosmosentris lalu teosentris antroposentris logosentris jadi dari alam dulu zaman animisme dinamisme lalu teosentris ketika munculnya agama-agama ini Tuhan sebagai pusat lalu ketika zaman modern muncul manusia yang menjadi pusat sampai akhirnya logosentris ini bahasa menjadi pusat ini ini seorang hermenet atau seorang teoretikus tentang penafsiran jadi dia memang bukan penafsiran yang radikal seperti Derrida tapi dia konservatif tapi dari penjelasannya itu yang paling gampang untuk penjelasan tentang penafsiran kalau Derrida kan lebih radikal dikonstruksi kalau Derrida ini gampangnya seperti bawang kalau anda tanya ke Derrida esensi itu apa esensi itu bawang anda kupas kulitnya ya kupas kulit dalam ketemu kulit lagi terus ya kan sampai habis kulitnya habis tidak ada bawangnya anda tanya dari 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 kok tidak ada ya memang tidak ada aku ini mempelajari kulit-kulit saja kalau anjos keadaumur ini masih masih cukup gampang diterima penjelasannya di dalam salah satu quotesnya itu Kadawar mengatakan bahwa ini ada hubungannya dengan yang tadi ya yang logosentris itu manusia bukan pusat jadi kalau dalam kaitannya dengan sejarah sejarah itu bukan milik kita tapi kita yang dimiliki oleh sejarah demikian juga dengan arsitektur jadi arsitekturi justru pusatnya bukan pada arsiteknya bukan bukan manusia sesuatu ya pada arsitektur itu sendiri karena ini di zaman logocentris bukan manusia yang jadi pusat berikutnya berikutnya Gadawar ngomong juga ya nothing acceptable language jadi manusia itu sebenarnya ada karena bahasa jadi kalau di zaman modern kan anda mungkin mempelajari manusia itu ada karena terpikir kalau di dalam logocentris manusia itu ada karena bahasa yang paling gampang aja yang paling dekat dengan kita itu nama anda masing-masing punya nama coba bayangkan anda yang tidak punya nama anda pasti bingung atau nanti kalau punya anak jangan diberi nama anda pasti akan apa ya kedatangan masalah yang bertumbuk-tumbuk karena tidak punya nama ini juga jadi masalah karena bahasa itu seperti cahaya jadi kalau saya sekarang bisa melihat anda semua karena ada cahaya yang memantul ke mata saya sehingga saya bisa melihat bahasa itu juga seperti itu di manusia itu ada ya karena ada bahasa itu sebagai cahaya kalau nggak ada bahasa ya kita nggak ada bener, nggak ada bahasa ya kita sama kayak monyet misalnya disini ngomong apa kalau nggak ada bahasa ya karena ada bahasa kita bisa berkomunitas oke lanjut ini yang saya anggap bahwa pemaman atau penafsiran itu sebenarnya bukan sebuah aktivitas pasif itu itu sebenarnya sangat aktif bahkan sebuah kegiatan kreatif jadi membaca itu tidak seperti mengikuti instruksi legosek itu juga beli legum kalau anda mengikuti instruksinya padahal selain mengikuti instruksi kita juga bisa membuat bentuk sendiri jadi entah kapal atau istana atau traktor itu adalah interpretasi terhadap instruksi bukan menulis kembali tapi adalah kreasi anda sendiri jadi kalau digambarkan gambarnya jadi kalau ini dibawa ke arsitektur ya ya ini sebenarnya maksud arsitektur maksud pengarang atau maksud penulis ini adalah tensi pemahaman dan pemahaman ini bisa untuk mengkonstruksi atau mengkreasi sesuatu yang bahwa yaitu yang dimaksud bahwa pemahaman atau interpretasi sebenarnya adalah kegiatan kreatif bukan repetisi, bukan menerima begitu saja dan mengapa ini saya silang ya karena ini ceritanya dengan kematian arsitektur jadi maksud pengarang atau maksud arsitektur kita harus kembali kita harus kembali dan kita bisa mengkreasi sendiri ini artinya sang arsitekt karena maksud pengarang tadi sudah disinggirkan itu berarti arsitektur mati ini saya mengutip kata-katanya Roland Barthes jadi dia mengatakan bahwa kelahiran pembaca itu dibarengi dengan kematian pengarang kalau dalam konteks arsitektur berarti kematian arsitekt jadi sebenarnya anda tapi datang kemudian melihat-lihat itu sebenarnya itu anda sedang membunuh arsitektur ini 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 jadi sebenarnya ketika anda datang mengamati, melihat itu ya itu dialog antara pengarang dengan karya jadi tidak ada urusannya dengan arsitektnya tidak ada itu saya silang arsitektnya ini biasanya tulisi arsitekt ini mau nulis namanya susah nulis namanya biasanya tulis arsitekt ini jadi arsitekt ini sudah mati maka sih teman saya ya boleh berdialog dengan karya ini sesuka hatinya jadi dialog make the taxes jadi kalau kita mengamati misalnya mengamati karya sebenarnya kita membuat karya itu bisa berbeda maksudnya maksudnya ya bukan ngomong sendiri dengan dinding itu bukan ya tapi ya jadi karya itu bukan lagi ngomong maksud arsitektnya dia punya punya energi sendiri yang bisa berbicara dengan anda semua dan itu mungkin bisa berbeda jadi satu contoh saya misalnya guna Dharma arsitektnya Borobudur dulu jaman itu tahun sekitar 900 masa itu dia nggak mungkin merencanakan Borobudur jadi tempat wisata nggak nggak ada maksud dan dia nggak pernah terpikir justru karya ini itu yang bisa berdialog dengan orang yang melintasi jahat jadi Borobudur itu bukan entitas masalah dia hadir sekarang hadir dengan kita dan dia bisa bisa berdialog apa kemudian kita anggap sebagai salah satu keajaiban dunia yang ada di Indonesia ya karena karya itu yang mampu berbicara berdialog dengan orang-orang di masa seluruh jadi kalau proses dialog ini kalau menurut Gadamer itu itu fusion of horizon jadi antara horizon karya dengan horizon pengamat jadi kalau kita mengamati sesuatu ini sebenarnya menyatukan horizon sama seperti kalau kita membaca buku jadi membaca buku kan proses memahaminya itu menyatukan horizon jadi buku itu berbicara apa kemudian kita berbicara apa kemudian kita berbicara apa terbentuk pemahaman itu jadi understanding itu jadi dari jadi dari apa overlap dari horizon ini jadi pengaman nggak bisa tanpa horizon semua semua punya horizon sendiri jadi sepertinya Gadamer sendiri mengatakan bahwa di yang paling atas itu bahwa pemahaman itu tidak terjadi ketika kita mencoba mencegat seorang yang ingin mengatakan sesuatu kepada kita tapi kita mengklaim bahwa kita sudah tahu itu tidak akan terjadi pemahaman jadi pemahaman itu ya biar orang berbicara karya berbicara sehingga terjadi dialog dan disitulah pemahaman dan pemahaman itu selalu dibareng juga dengan ketidakpahaman karena fokus dari subyektivitas itu adalah cermin yang terdistors jadi kita nggak akan pernah memahami persis jadi selalu pemahaman yang berbeda karena bahkan kita punya jarak historis kemudian prasangka yang berbeda jadi kalau hermenetik sebelum Gadamer itu prasangka itu harus dihilang orang nggak boleh punya prasangka harus nol sehingga ketika kitab suci misalnya mengatakan apa harus ditangkap nggak boleh ada prasangka tapi prasangka itu ternyata juga diputuhkan nggak bisa nol nggak mungkin jadi kalau anda baca buku bahasa Inggris disana itu ya anda harus punya kemampuan membaca bahasa Inggris kalau tak bahasa Inggris tapi yang nggak ngerti ya itu nggak berarti sama buku itu ya seperti tumbuhan kertas yang nggak ada karena garisannya nggak ketemu sama sama ketika mengatresias karya arsitektur itu ya horizon karya dengan horizon si pengamatan yang disatukan jadi horizonnya mungkin mahasiswa yang baru masuk berbeda dengan yang mau lulus horizonnya arsitek yang sudah berpraktek berbeda lagi dan itu berproses untuk memahami jadi sama dengan pemahaman kita tentang Tuhan waktu kecil sama sekarang beda kalau waktu kecil kita bayangkan Tuhan itu kayak tukang sulap gitu misalnya Musa belah laut merah atau nabino bikin kapal besar atau sabeng gemurah di balik nah sekarang itu berproses tukang-tukang sulap seperti yang kita bahami waktu itu dan itu terus berproses horizonnya berkembang terus ini kaitannya dengan kematian yang aneh tadi tadi sudah kita bunuh arsiteknya rame-rame ya tapi arsiteknya itu maunya itu juga bunuh diri jadi mati dua kali jadi sudah bunuh diri dibunuh lagi jadi kalau dalam konteks penciptaan itu 99 arsitek dan 1% publik jadi arsiteknya sudah merancang mendesain sampai jadi dan dia merasa kurang lengkap kalau tidak diserahkan yang 1% itu kepada publik sehingga publik itu melangkapi sedangkan dalam konteks penafsiran itu justru 99% publik arsiteknya cuma 1% jadi ini ya seperti kalau kita rame-rame bahas ini ada si A ngomong woi maksudnya gini si B ngomong gini tapi kok gak enak ya kita ngomong sendiri coba tanya arsiteknya apa jadi meskipun 1% itu menentukan jadi dalam konteks penciptaan yang 1% ini juga menentukan dalam konteks penafsiran 1% arsitek ini meskipun sangat kecil juga menentukan buktinya apa buktinya ini jadi kalau anda minta cium pada 100 gadus ya 99 kali ditampar itu yang menentukan yang ke 100 ya kalau yang ke 100 anda dicium ya berarti anda berhasil minta cium kalau gagal ya harus ditampar yang ke 100 jadi itu ya itu lagi 1% ya karena buruk diri ya jadi ya anggap saja tidak ada anggap saja sudah mati ya tak fela sesuka anda jadi karena otoritasnya sudah susut dari 99% tadi menjadi cuma 1% dan ini hasil dari bunuh dirinya sendiri ya salahnya sendiri sebenarnya mau bunuh diri dan dibunuh dan itu yang saya enggap kematian yang aneh arsitek itu sebenarnya juga bukan pencipta itu kalau dalam konteks hermenetik ini arsitek ini juga penafsi jadi kalau di jaman modern itu kan manusia yang arsiteknya yang jadi pusat arsitek mencipta karya lalu lalu audiens atau pengamat yang melihat yang menikmati justru di jaman pos modern itu sebenarnya batas antara penbaca dan penulis itu jadi kabur karena tek itu mencipta penulis dan mencipta pembaca sekaligus jadi bagaimana arsitek itu menafsir jadi arsitek ya sama sebenarnya hanya saja arsitek itu menafsir kemauannya semestai jadi dia berdialog dengan site dengan client dengan lingkungan dengan kota dengan teknologi dengan struktur dan berdialog itu dia mencipta password jadi kalau yang tadi itu konteksnya understanding pemahaman kalau ini konteksnya making arsitek jadi sebenarnya tidak ada keberadaan tunggal selalu dalam jalinan atau tenunan yang risomatik menurut Deleus jadi sudah tidak ada batas antara pembaca dan pengarang yang ada adalah editor karena pengarang bisa mengarang juga karena membaca sebelum lalu dia setelah membaca bisa mengarang lalu dibaca orang lagi begitu seterusnya dan arsitek itu juga tidak ada yang arsitek mencipta murni arsitek itu juga dari mengamati dan dari menafsir ya ini kondisi risomatik yang diungkapkan oleh Deleus di risomatik itu risum jamur tempe kalau kita lihat pohon itu kan ada ujungnya kan ada akarnya, ada batang, ada daun tapi kalau kita lihat risum yang jamur itu itu tidak ada akarnya, tidak ada batangnya semua jadi di tengah-tengah makanya kondisinya ya jadi interpreter, jadi viewer jadi tidak ada produser, tidak ada konsumer jadi jadinya prosumer tidak ada orang yang mencipta 100% pasti dia mengkonsumsi jadi seperti anda kan ada arsitek dalam arsitek kamu melihat misalnya mengamati dan nanti bisa berpengaruh ketika anda mencipta lagi jadi begitu seterusnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore, nama saya Resi jadi saya agak kurang sedih dengan konsep 99% tanpa 1% tadi karena menurut saya itu lebih lebih saya kasmer bapak bisa memakai kasmeris itu dan saya tidak terlalu suka karena saya bukan lalu pribadi arsitek itu tidak bisa dipandang sebagai lalu pribadi jadi menurut saya arsitek itu bagian dari suatu masyarakat dan memang mereka mempunyai perat untuk terus berjalan terus mengikuti waktu ya untuk memenuhi fungsinya di dalam masyarakat kalau misalnya harus dibuat angka seberang iya kalau di buat angka berapa buat arsitek hehehe mohon gak misalnya 50-50 oh terkata marahin waktu terkata klien terkata klien mau ditentukan semua tidak terlalu satu lagi mungkin komen atau satu lagi oh sudah iya saya mau yang pertama itu membahas tadi kan kalau dari presentasinya membahas main arsitektur tapi cenderung kayak arsitektur itu A, arsitektur itu B tapi gak ada taksiran langsung dari masanya arsitektur itu apa sih menurut mas ya kayak sebenarnya sebenarnya yang tadi itu menjelaskan pandangan arsitektur tapi beranggirkan itu apa untuk mas jadi biar kita gak salah pahamkan di menara bagian ini ya kita satu-satu bahasa dulu di balikin lo mas di jelaskan dulu menurut mas apa sih arsitektur bersekaya tadi kan mas ngomong kalau mas pernah bikin apa status apa di facebook yang mas layai jadi kolam mas tetap-tetap ikan meyajah jadi pemagingan kalau menurut mas karena mas sebenarnya mas ada di kreasi Surabaya yang mas lakukan saya kan analisis dan kritik gitu kan cuma kan belum ada kreasi sebenarnya mas kondisi ideal kayak gimansi arsitektur itu di Indonesia kayak gimansi saya pengen tanya kondisi ideal buat Gimas terlepas gitu di Indonesia kayak gimana soalnya kalau menurut saya selama ini kayak di Indonesia ada kondisi yang nyamannya dan sekarang itu ada kondisi dari lo gitu kan ini asalnya ya ini asalnya yang tadinya nyaman itu kayak jadi bergirang gitu enggak 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 saya gak bicara terakhir saya ikat saya ikat emm aku cukup juga setuju juga semuanya 99% yang kita yang yang soalnya gini itu kalau misalnya yang kita dibangun info arsitek 99% yang dibangun dan kemudian yang dibangun 50% itu seperti artis gitu lukis lukis itu kalau menciptain karya ya dia berpikir seluruhnya dia seluruhnya seluruhnya di karyanya itu dan kemudian ketika lukisannya di pajak itu berdasarkan taksiran orang benar-benar dia hanya 1% ya tapi kalau arsitek itu info-nya lebih dari itu dia memprediksikan future itu 19,9% kalau arsitek dia memprediksikan future pengguna itu nantinya efek itu enggak ada dia akan menggunakan bangunan seperti apa penggunanya akan berkelakuan seperti apa itu menjadi atau orang itu enggak bisa kisah hanya 1% itu dari awal dia sudah memprediksikan itu semua kalau misalnya after sebuah karya terbangun berangkat itu hanya 1% apa ya reaksi dari tulisannya Mas Reza Arif itu tentang 99% kecil sehingga ini sisanya 1% itu sebenarnya tidak ada maksud untuk memerjenis saya tidak minta persen jadi ya karena ya betul katanya mas siapa ya kalau ini hanya sarkasma jadi persen-persenan ini hanya di permukaan jadi kalau di dalamnya ya ya enggak pakai persen-persen jadi ya mungkin bisa 75% 25% 76,3% jadi ini hanya sarkasma atau sebuah parodi atau ironi atau tragedi ya terserah tapi kematiannya bukan tragedi oke gitu ya kemudian kaitannya dengan tadi tentang arsitektur jadi kalau menurut saya itu ya kondisi ideal arsitektur seperti apa itu ya saya juga enggak tahu jadi kalau saya cuma bisa mengatakan kondisi ideal singa itu ya seperti ketika arsitektur kembali ke kondisi 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 ideal singa itu idealnya ya di sabana itu dia bisa berburu dia bisa tidur semalnya menangkap menangkap bisa melakukan apa-apa beda dengan singa yang di dalam kerang ini jadi itu menurut saya kondisi ideal itu ya ketika arsitektur ini berasa berada pada kondisi otentik dan kalau menurut saya sendiri ya sebagai arsitekt itu kalau mengamati itu ya saya lebih ini muncul lagi terpaksa jadi ya praksis jadi arsitektur itu ya harus praksis jadi ketika dia bisa tahu apa yang dibuat itu mulai dari dasarnya sampai munculnya ya itu arsitektur jadi arsitektur ya praksis itu bukan praktek sebagai lawan dari teori kemudian yang terakhir yang tentang satu persen itu ya sama balik ke yang tadi jadi sebenarnya bukan berniat persen-persen di di tidak terima kalau cuma dikasih satu persen itu nanti saya ubah lagi 15 persen gimana jadi ini cuma apa ya ya itu tadi parodi kita buat kalau sebenarnya kita itu bebas menafsir jadi jangan takut sama arsitektur jangan takut saya sudah susah saya tadi ngatakan sudah mati kok masih mau dihidupkan lagi tapi ya gak apa-apa karena kematiannya aneh ya ya kadang mati kadang hidup ya itu arsitektur di Indonesia itu kadang puluh diri kadang hidup kadang setengah mati setengah hidup ya semua bisa terjadi sekian dari saya terima kasih Assalamualaikum terima kasih